Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan-dengan desain, arsitektur memiliki lingkup pertimbangan yang lebih luas Termasuk faktor-faktor pendukung seperti teknologi, finansial, human resource, dan lainnya Dalam perencangannya, arsitektur juga perlu mendefinisikan domain-domain dan hubungannya terhadap proses bisnis Nah, bagaimana dengan pengertian enterprise? Secara umum, definisi dari enterprise adalah suatu organisasi dalam bentuk apapun Bisa dalam bentuk perusahaan, pemerintahan, departemen, badan hamal, dan lain-lain Tetapi, pengertian yang biasa kita maksud ketika menyebutkan enterprise adalah organisasi yang relatif besar Biasanya terdiri dari sistem kolaborasi beberapa suborganisasi yang memiliki satu tujuan bersama Yang biasanya untuk bisnis Jadi, secara keseluruhan, apa sebenarnya arsitektur enterprise itu? Arsitektur enterprise adalah kesatuan struktur seluruh komponen yang membangun suatu enterprise Dapat diartikan juga menjadi dokumentasi dari struktur enterprise Dan bagaimana kesatuan komponen yang membangunnya bekerja untuk memenuhi tujuannya Pada dasarnya, arsitektur enterprise terbagi menjadi dua domain Yaitu bisnis dan teknologi Bisnis merupakan tujuan utama enterprise sendiri Sedangkan teknologi yang merupakan fasilitas yang membantu bisnis itu berjalan Lebih spesifiknya lagi, dapat dibagi menjadi empat domain Yaitu bisnis, informasi, aplikasi, dan infrastruktur Domain yang pertama adalah arsitektur bisnis Domain ini sendiri adalah alasan keberadaan organisasi itu sendiri Sehingga, pada domain ini mencakup objektif, goals, strategic thinking, capabilities, process, functions, dan struktur organisasional Yang kedua adalah arsitektur informasi Ada juga yang menyebutnya dengan arsitektur data Domain ini memiliki keterkaitan dengan domain bisnis Biasanya, si domain bisnis ini memiliki semacam akses tertentu ke domain informasi Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi Domain ini berfokus ke aplikasi IT Yang dapat memberikan layanan, serta memanipulasi informasi untuk keberlangsungan bisnis Dan domain yang terakhir adalah arsitektur infrastruktur Domain ini berperan sebagai platform yang akan dibutuhkan oleh arsitektur informasi dan aplikasi Proses arsitektur Arsitektur merupakan sebuah proses sekaligus sebuah produk Proses arsitektur ini merupakan sebuah sekaligus yang dimulai dari inisiasi ide Lalu dilanjutkan dengan desain, implementasi, lalu manajemen sistem Nah, jadi terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika kita menggunakan proses dan metode arsitektur enterprise Yang pertama adalah dalam masalah integrasi sistem Dengan bantuan arsitektur enterprise, kita akan jauh lebih mudah dalam mengidentifikasi resource dan domain dari suatu enterprise yang akan dirancang proses bisnisnya Hal ini dapat membantu integrasi sistem yang bersesuaian dengan proses bisnis tersebut Selanjutnya, penerapan arsitektur enterprise juga dapat membantu memperbaiki proses bisnis Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, arsitektur enterprise dapat memberikan insight yang lebih jelas terhadap aspek-aspek dalam proses bisnis yang mau diidentifikasi dan diperbaiki Yang terakhir adalah penerapan arsitektur enterprise dapat membuat enterprise menjadi lebih agile Agile di sini berarti lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor pendorong dari internal maupun eksternal Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih